Halo brother brother fighter Jumpa lagi di video ini Kita akan ngobrolin tentang pertarungan Bobiory Melawan Suardi Dimana mereka akan merencanakan pertarungan di container fight Fight Night 47 Ini luar biasa pertarungan yang nanti direncanakan Tapi sebelumnya kita bahas di video ini Like dulu video ini Dan bagi kalian yang belum subscribe, subscribe Dan klik tombol lonceng yang berwarna hitam Dan juga subscribe channel OnePride MMA Ikutin aja video ini, let's go fighter Oke brother brother fighter Dilansir dari Instagramnya Steve Wardy Dan juga dikonfirmasi oleh Instagramnya Bobiory Dimana pertarungan ini memang sudah dikonfirm oleh kedua pihak Antara Suardi maupun Bobiory Suardi berkata bahwa lawan yang tangguh untuk contender di Juni nanti Yaitu Bobiory Pertarungan muda berbakat dengan 4 kali kemenangan beruntun Saya tidak dekat secara personal dengan dia Tapi saya tahu dia pertarung yang hebat Berani gak? Berani gak? Ya berani lah Masa enggak? Nah itulah kata Suardi Pesan untuk Bobi Dari Padi Suardi Becaklau Yaitu jaga kesehatan aja bro Biar fight nanti berjalan lancar Sukses buat fight night nanti Luar biasa nih Padi Wardy Memberikan wejangan Agar selalu sehat Dan bisa bertemu di fight night 47 nanti Bobiory pun berkata bahwa sebuah kehormatan untuk mendapatkan kesempatan dari One Pride MMA Untuk melawan seorang pendekar yang tangguh yaitu Sang Becaklau Nantikan saksikan itu kejutan dari kami bersama Steve Wardy Oke, kedua-duanya mengkonfirmasi bahwa pertarungan ini memang pertarungan yang memang akan terjadi di fight night 47 Yaitu contender fight Dan secara analisa dan juga secara saya sebagai pecinta MMA dan juga pendukung pertarungan One Pride MMA Ini sangat luar biasa dari Bobi Yauri untuk mengiyakan pertarungan ini Ini hal dari kemampuan serta Kita gak bisa meremehkan juga kemampuan dari Bobi Yauri Dan serta skill-skill Bobi Yauri Tetapi Dari jam terbang Tentunya Suwardy memiliki jam terbang yang luar biasa Pak Ade ini Dari pertarungannya serta kekalahan yang didapat dari pertarungan-pertarungan sebelumnya Serta pertarungan dari Bobi Yauri Kedua-duanya memang secara pengalaman memang Suwardy memiliki pengalaman yang luar biasa Dan ini kita lihat seperti kita lihat di update rankingnya Suwardy memiliki posisi pertama Yaitu dengan kemenangan 10 kali, kalah 2 kali, dan seri kosong Serta kita lihat sangat jauh posisi ranking Bobi Yauri Yaitu di posisi 9 Yaitu di mana kemenangan 4 kali, kalah kosong, dan juga seri kosong Nah, ini yang patut diperhitungkan Di mana keberanian dari Bobi Yauri ini luar biasa untuk menantang Dan secara prediksi saya Berkata bahwa Memang Bobi Yauri ini memiliki Apa ya? Ibaratnya nothing to lose Kalau kalah mendapatkan pengalaman Melawan Suwardy Yang memang pengalaman pertarungannya luar biasa Dan juga skillnya Itu suatu kehormatan untuk melawan Suwardy Kalaupun kalah mendapatkan pengalaman Yaitu bertarung bagaimana menjatuhkan lawannya Di kemudian hari nantinya Seandainya nanti dipertemukan dengan Suwardy kembali Dan mengetahui kelemahan-kelemahan Serta teknik bertarung yang lebih Dapat ditingkatkan Dapat diambil pelajarannya Untuk diaplikasikan ke game plan Bobi Yauri nanti Nah, kalau menang Ini merupakan suatu Kejutan luar biasa Untuk Bobi Yauri Dimana petarung ini Petarung muda ini Memang Memiliki skill yang luar biasa Untuk menantang Suwardy Nah, yang menjadi tantangan adalah Pak Dewar ini memegang suatu pride Atau membawa Suatu Apa namanya Suatu nama seorang petarung Di posisi pertama di ranking tersebut Dimana Memiliki pengalaman bertarung Secara 12 kali Dengan 10 kali kemenangan Tentunya ini akan menjadi Suatu tantangan Untuk mempertahankan Serta Untuk Mencoba Untuk merebut gelar juara nantinya Untuk menantang Sang Champion nantinya Yaitu Jeremia Siregar Apakah Bobi Yauri dapat Belajar dari Pertarungan Jeremia Siregar Sebelumnya Melawan Suwardy Dimana Pertarungan Suwardy ini Ketika bertarung stand up Dengan Jeremia Siregar Hampir saja Hampir saja Terkalahkan oleh Jeremia Siregar Tetapi Pade Suwardy ini Ternyata memiliki Pengalaman Serta Teknik kuncian-kuncian Yang luar biasa Yang bisa Menjatuhkan Atau mematahkan Mematahkan serangan Serangan dari Jeremia Siregar Tentunya Ketika Pade Suwardy melawan Erpin Shah Juga terjadi Sedikit Kekalahan Hampir Hampir menuju Kekalahan Kalau Teknik kuncian-kuncian Yang Dikeluarkan oleh Pade Suwardy ini Tidak berhasil Mengunci Erpin Shah Dan Terjadi Stand up Tentunya Pade Wardy ini Untuk bertarung stand up Memang Agak Sedikit Sedikit Perlu di improve Di sana Karena memang Strategi-strategi Pade Wardy ini Tentunya Nantinya Akan Men-take down Bobi Yawri Dan menggunakan kuncian Dan apakah ini Berlangsung lama Atau berlangsung Cepat Kita tidak tahu Bagaimana Game plan Dari Pade Wardy Yang berjalan nantinya Dan Bobi Yawri Bagaimana Menggunakan Teknik-teknik Bertarung stand up Nantinya Karena Dan di kuncian Tentunya Perlu ditingkatkan lagi Untuk escape Ground escape Atau kuncian-kuncian Yang bisa Meng-counter Pade Wardy Di pertarungan kali ini Nah Seperti apa Nanti pertarungannya Bagi kalian yang Memprediksi Siapakah Pemenangnya Tentunya Saya Dari Kemampuan Pengalaman pertarung Tentunya Pade Wardy Akan memenangkan Pertarungan kali ini Tapi Kita tidak tahu Namanya di oktagon MMA Apapun bisa terjadi Dan Bobi Yawri Mungkin akan berlatih Dengan sangat keras Dan serta Belajar untuk Ground escape Serta Escape dari Kuncian-kuncian Pade Wardy Inilah yang diharapkan Bagaimana pertarungan Nanti lebih panas Dan serta Bobi Yawri ini Memiliki Petarung Apa namanya Spirit Petarung muda Yang luar biasa Untuk berani Melawan Pade Wardy Tentunya Tentunya banyak Petarung-petarung Yang Bisa Ditantang Atau Menantang Di sini Di atas Sebabu Yawri Di level Ranking 8 Yaitu Agusti Abudi Muhammad Ridwan Holik Yang bisa Ditantang Terlebih dahulu Sebelum Melawan Pade Wardy Nah Di sini juga Suwardy Pak De Wardy Ini sebenarnya Bisa bertarung Contender Fight Untuk Menantang Jerry Messireger Nantinya Tapi saya mengharapkan Pak De Wardy Ini nanti Melawan Adiron Minto Atau Melawan Sutrisno Sebelum-sebelumnya Memang Kita pengen Melihat Bagaimana pertarungan Walaupun Sebelum-sebelumnya Sudah bertarung Melawan Ertin Shah Dan Melawan Rama Supandi Nah inilah Yang kita harapkan Sebenarnya Potensi dari Bobi Yauri Untuk Naik ke peringkat Ini sebenarnya Lebih Lebih Diharapkan Melawan Agusti Abudi Atau Melawan Sutrisno Terlebih dahulu Agar mendapatkan Pengalaman Tapi memang Di pertarungan Kali ini Secara Psikologis Bobi Yauri Nothing to lose Di sini Karena mendapatkan Pengalaman Seandainya Bisa Melawan Suwardi Dengan beberapa Ronde Artinya Dia Pun Dapat Bertahan Melawan Lawan-lawannya Nantinya Yang telah Dikalahkan Pada Wardi Dan kita Tidak tahu Apapun yang Terjadi nanti Di Oktagon Inilah Inilah Luar Contriner Contriner Fight Naik 47 Bulan Juni Nanti Tentunya Ada Pertarungan Yang Luar Biasa Nanti Di Bulan Juni Di Bulan Juni Tersebut Itu Di Bulan Juni Tersebut Ada Pertarungan Antara Theo Ginting Dan Wenris 45 Inilah yang Kita harapkan Bagaimana Nanti Pertarungan Ini Dapat Berlangsung Sangat Seru Nah Kita Lihat Sekilas Pertarungan Disini Posisi Ranking Disini Untuk Untuk Theo Ginting Kita Lihat Kita Lihat Feeder Weight Mana Walter Weight Oke Kita Lihat Disini Walter Weight Ada Champion Theo Ginting Dengan menang 6x Kalah Kosong Dan Disini Adalah Yang Kita Harapkan Tentunya Theo Ginting Melawan Andika Mamesa Tetapi Karena Dari Faktor Persahabatan Kita Tidak Tau Apa Alasannya Kenapa Andika Tidak Di Petobukan Dengan Champion Theo Ginting Dan Kita Mengharapkan Sebenarnya Alex Monster Yang Menantang Theo Ginting Melihat Pertarungan Karena Alex Monster Berhasil Mengalahkan Rudy Ahong Kemarin Diperan Sebelumnya Tentunya Kita Berharap Alex Monster Bisa Menantang Champion Karena Kita Berharap Theo Ginting Bertemu Dengan Alex Monster Tapi Ternyata Promoter Mempertemukan Winry Patilima Melawan Theo Ginting Kita Menang 5x Kalah Kosong Dan Tentunya Andika Theo Ginting Serta Winry Patilima Belum Terkalahkan Di One Prat Memah Ini Yang Kita Harapkan Tentunya Pertarung Di Walter White Ini Akan Menysajikan Pertarungan-pertarungan Yang Seru Unik Dan Juga Panas Di Pertarungan Bulan Juni Nanti Ada Pak Dewar Melawan Bobby Yauri Ada Theo Ginting Melawan Winry Patilima Ini Yang Diharapkan Pertarungan-pertarungan Yang Luar Biasa Tentunya Luar Biasa Sekali Untuk Di Bulan Juni Nanti Oke Teman-teman Segitu Informasi Tentang Kabar Terbaru Dari Container Fight Fight Night 47 Pak Dewar Melawan Bobby Yauri Menurahkan Kedua-duanya Sehat Kita berharap Kedua-duanya Saling mempersiapkan Dengan Kemampuan Penuh Serta Pertunjukan Pertarungan Yang Fair Play Serta Pertarungan Yang Seru Nanti Ditunjukkan Di One Pride MMA Dan Murah-murahan Kita dukung Terus Pertarung Indonesia Yang Ada Di Negara Indonesia Dan Juga Yang Ada Di Luar Negeri Kita Dukung Semoga Pertarung Indonesia Dapat Naik Ke Kanca Internasional Nantinya Kita Harap Dan Juga Semakin Banyak Sponsor One Pride MMA Dan Bagi Kalian Yang Ingin Melihat Live Secara Langsung Melalui Internet Melalui One Pride MMA Channel Jadi Membership Dan Itu Pukul 10 Malam Biasa Oke Tetap Sehat Teman-teman Brother Fighter Tetap Menjaga Kesehatan Dan Selamat Menyambut Hari Raya Dan Selamat Bersuka Cita Bagi Teman-teman Yang Mudik Dan Yang Tidak Mudik Tetap Happy Dan Tetap Semangat Stay Healthy Oke Bye Bye Fighter